Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan pencinta ilmu. Selamat datang di channel kami, tempat kita mengenal tokoh-tokoh inspiratif dalam sejarah Islam yang memberikan sumbangsi besar bagi peradaban dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Al-Biruni, seorang tokoh muslim yang dikenal sebagai guru segala ilmu. Sebagai seorang ilmuwan yang serba bisa, Al-Biruni memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, geografi, dan banyak lagi. Mari kita telusuri perjalanan hidup dan karya-karya menakjubkan dari Al-Biruni yang masih memberikan pengaruh hingga hari ini. Judul, Al-Biruni, tokoh muslim guru segala ilmu. Abu Raihan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni, 973-1048 Masehi, merupakan salah satu tokoh utama matematika Islam. Ia juga berkontribusi pada astronomi, fisika, kedokteran, dan sejarah. Hal ini membuat banyak sarjana modern, muslim atau non-muslim, menjulukinya, Ustadz Vilulum, alias, guru segala ilmu. Bahkan, jurnal The UNESCO Courier Edisi 1974, A Universal Genius in Central Asia A Thousand Years Ago, Al-Biruni, memujinya sebagai, The Extraordinary Genius of Universal Scholar, yang melampaui batas-batas zaman. Al-Biruni lahir di pinggiran, Kat, kota di distrik kwarizm kuno, yang terletak di selatan Laut Aral. Melansir Islamic Scientific Manuscript Initiative, Al-Biruni tertarik pada hampir semua cabang ilmu pengetahuan. Jumlah keseluruhan karyanya, sebagian besar dalam bahasa Arab, adalah 146. Namun, hanya 22 yang tersisa. Setengah dari tulisan itu terkait bidang ilmu eksakta. Selain matematika, astronomi, dan astrologi, ia berprestasi di bidang kronologi, geografi, farmakologi, dan meteorologi. Ia memperkenalkan teknik untuk mengukur bumi dan jarak di atasnya menggunakan triangulasi. Al-Biruni menemukan jari-jari bumi adalah 6.339,6 km. Ilmu dalam fisika yang dipelajari Al-Biruni termasuk hidrostatika dan membuat pengukuran bobot tertentu yang sangat akurat. Ia menggambarkan rasio antara masa jenis emas, merkuri, timbal, perak, perunggu, tembaga, kuningan, besi, dan timah. Al-Biruni juga menulis risalah tentang pengatur waktu dan menjelaskan kalender mekanis. Dirinya membuat pengamatan yang menarik tentang kecepatan cahaya, menyatakan bahwa kecepatannya sangat besar dibandingkan dengan kecepatan suara. Bukan itu saja, Al-Biruni juga disebut sebagai muslim yang taat. Meski begitu, ia menulis teks-teks agama yang tidak berprasangka buruk terhadap sekte agama atau ras yang berbeda. Hal ini ia tuangkan ke dalam kitab Fitah Kikmali Al-Hinmin Makola Makbullah Fi Al-Petik terbalik Akaw Mardula Al-Birunis India. Al-Biruni juga menerjemahkan buku-buku Sanskritah ke bahasa Arab. Sebaliknya, ia juga menerjemahkan buku bahasa Arab dan Yunani ke Sanskritah. Allahu Alam Bisawaf Dari kisah Al-Biruni, kita belajar bahwa semangat untuk menuntut ilmu dan mencari kebenaran adalah bagian penting dari ajaran Islam. Al-Biruni menunjukkan kepada kita bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan keimanan, kita dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Karya-karyanya mengingatkan kita akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam memperkaya kehidupan manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Al-Biruni dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkontribusi positif dalam kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.